Pihak Satreskrim Polres Ponorogo telah mendalami kasus pria di Ponorogo yang hendak membubarkan balap liar, justru dihajar. Video yang menggambarkan masa menghajar pria tersebut tengah viral di media sosial, yakni ada kurang lebih tiga video dengan berbagai durasi viral di medsos. Pihak Satreskrim Polres Ponorogo AKP Rio Pradana mengatakan pada Senin 26 Februari bahwa telah menemukan korban yang ada di video viral tersebut, yakni ada dua korban yang menjadi amukan masa. Pihak Satreskrim Polres Ponorogo telah menemui keduanya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya, Pramita Kusumaningrum, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila benar sekali bahwa ada beberapa video viral di Kabupatan Ponorogo. Ada tiga video viral dengan berbagai durasi. Di situ menggambarkan bahwa ada dua, ada pria yang ingin membubarkan balap liar, justru dihajar oleh para pembalap liar. Lokasinya di Jalan Surah Menggolo atau biasa disebut Jalan Baru Ponorogo. Dalam video tersebut ada tiga video yang viral, satu video menggambarkan pria, satu pria. Dia mencabuti kunci-kunci pada sepeda motor yang diduka akan melakukan balap liar, pemilik pembalap liar. Namun justru ketika dia mencabuti kunci tersebut, justru dia dihajar oleh para pembalap liar yang ada di Jalan Baru. Kemudian juga video kedua, pria tersebut dengan tubuh gempa dia ditabrak, sengaja ditabrak oleh para pembalap liar. Kemudian video ketiga, itu berdurasi 16 detik, itu menggambarkan kerumunan pembalap liar. Kasat Presiden Bores Ponorogo, AKP, Riu, Pradana mengaku bahwa telah mendalami kasus ini. Dan ada dua pria yang resmi melaporkan mereka adalah korban dengan inisial MS, berusia 23 tahun, warga Kuran, Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Dan yang kedua adalah yang ada di dalam video berinisial DB, 29 tahun, warga Kecamatan Lambeyan, Kabupaten Magetan. Aka Perio mengatakan bahwa DB dikira oleh pembalap liar adalah anggota, entah itu anggota TNI maupun anggota Pores, sehingga dia dihajar oleh masa karena mengamuk. Kemudian, mengiranya tersebut karena kondisi rambut atau rambut-rambut si DB berusia 29 tahun itu cepat, sehingga pembalap mengira itu adalah anggota. Sementara, Kampu Risponorogo, AKP, P, Antan Prasio mengaku bahwa telah mengamankan 8 saksi yang ada di lokasi, 3 di antaranya telah ditetapkan sebagai ABH atau anak berhadapan dengan hukum. Mereka masih berusia di bawah 17 tahun. Dia mengaku ketika ABH tersebut terdeteksi dari video viral tersebut. Dia juga menyarankan untuk para pelaku yang ada di dalam video untuk menyerahkan diri. Kehantaran, Kampu Risponorogo telah mapping siapa saja pelakunya. Selain itu, AKP, Anton juga menceritakan bahwa kronologi itu berawal dari kedua korban. Kedua korban itu datang ke melintasi di Jalan Baru. Saat melintasi tersebut, terlihat ada gerombolan. Dan dia menanyai kepada gerombolan tersebut, apakah ada balap liar namun tidak digugris oleh mereka hingga akhirnya emosi. Kedua korban itu juga terpengaruh minuman alkohol sehingga dia juga ada terpengaruh minuman alkohol. Sehingga ketika di bajar juga tidak bisa melawan karena sudah dibawa pengaruh minuman alkohol. Apapun itu, AKP, ANTA mengatakan bahwa balap liar tidak dibenarkan. Dia juga menegaskan bahwa Kampu Risponorogo telah membentuk Satgas Balap liar. Seperti itu kan Adila, raporan dari saya kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Ponorogo, AKBP Anton Prasetyo, dan Kanit PPA Satreskrim Polres Ponorogo, Ibda Andik Jandra. Berikut untuk tayangannya. Dari tiga orang yang berdua pelaku, meroyokan oleh yang korbani dua orang. Jadi berawal dari dua korbani juga dengan mengaruh minuman kerasi. Dia mengatakan balap liar, dia menanyakan kepada orang-orang di sekitar balap liar dan tidak digubis oleh orang-orang di sekitar situ. Kemudian dia mencabut kunci salah satu masalah. Baru ini informasinya polisi sudah mengamankan delapan. Berapa orang yang sudah diamankan? Untuk saat ini, tim Pes Krim Risponorogo sudah mengamankan delapan orang. Untuk saat ini masih kita melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Dan menurut kemungkinan masih banyak pelaku-pelaku yang lain yang akan kita kejar saat ini. Menurut di posting yang viral, banyak pelaku. Dan menurutnya pelaku di bawahnya? Menurutnya saat ini yang kita melakukan pemeriksaan, yang sudah kita tetap sebagai APH, sudah tiga APH. Untuk yang lima masih kita tetap sebagai saksi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.